Update jadwal pertandingan Borneo FC Samarinda, pada pekan ke-9 yakni melawan Persita Tangerang di Stadion Segiri Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada Jumat-Tanggal 9 September tahun 2022. Sebelum melakoni laga kandangnya tersebut, skuad pesut etam pada pekan 8 telah mendapatkan hasil minor kala bertandang ke markasnya Persikabau 1973. Di pertandingan itu, Punggawa Borneo FC gagal meraih poin penuh, di mana pada laga tersebut dimenangkan oleh Laskar Pajajaran julukan Persikabau dengan skor 3-2. Selanjutnya bermain di markas sendiri Stadion Segiri merupakan kesempatan bagi tim besutan Milomir Cecilia untuk memetik poin penuh di hadapan supporter. Sebagaimana diutarakan melalui media sosial, Nexus, resminya Borneo FC Samarinda, pada postingannya Instagram Borneo FC at borneof.it terbaru. Di informasikan gagalnya membawa poin dari laga melawan Persikabau, kini Borneo FC berada di posisi kedua klasemen sementara Liga 1 dengan mengoleksi 18 poin. Poin tersebut didapatkan dengan total 8 pertandingan yang dilalui di kompetisi Liga 1 musim ini, dari 6 kali menang dan 2 kali menelan kekalahan. Dan di puncak klasemen sekarang dipegang Madura United, dengan 19 poin dari kemenangan, 1 kali mendapatkan seri, dan sekali menelan kekalahan. Sementara calon tim lawan Persita Tangerang berada di posisi ke-6 klasemen sementara dengan 15 poin dari 5 kemenangan dan 3 kali menelan kekalahan. Terima kasih telah menonton!